Memperbaiki printer Epson LQ2180 hasil print bergaris-hasil print yang bergaris pada Epson tipe LQ2180 atau sejenisnya dan LX300 atau sejenisnya membuat karakter huruf menjadi tidak sempurna. Apalagi jika memprint angka-angka-angka 8 bisa seperti angka 0 atau angka 6, dan tentu saja mengganggu penglihatan ketika kita membacanya. Yang lebih parah lagi jika dipakai untuk memprint bond atau invoice. Bisa-bisa tidak jadi dibayar tagihan kita karena tulisan angka-angka yang tidak jelas. Kalau kita perhatikan dengan seksama adalah ada beberapa bagian yang tidak tercetak. Sehingga membuat hasil print seolah-olah ada garis memanjang dari kiri ke kanan. Ini disebabkan headprint yang terdiri atas pin-pin jerum head Epson LQ2180 memiliki pin head berjumlah 24 pin head. Epson LX300 memiliki 9 pin. Headprint rusak atau penyebab lain yang membuat headprint tidak berfungsi dengan baik. Jadi secara singkat jika hasil print bergaris pada printer Epson.metric adalah karena ada kerusakan. 1. Headprint rusak dan atau 2. Kabel head rusak dan atau 3. Mindboard rusak atau karena pin head juga dikendalikan oleh mindboard apakah headnya saja bisa diperbaiki. Jawabannya adalah bisa, yaitu dengan mengganti beberapa pin-pin atau jarum yang rusak. Tentu saja harus dipercayakan kepada teknisi yang berpengalaman. Tetapi jika pin head yang rusak berjumlah banyak sebaiknya ganti satu headprint. Sedangkan kerusakan pada kabel head harus diganti baru dan mindboard masih bisa diperbaiki. Dan video tutorial kali ini saya akan berbagi cara mengganti pin head karena pin head yang rusak berjumlah banyak dan harus mengganti pin head. LX300, LX300, LX300 plus LX300 plus I. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! selamat 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 menonton!